Final Orlean Masters 2023 pada minggu 9 April 2023 mempertemukan Bagas Molana Muhammad Soebul Fikri vs Chen Boyang Liu Yi Keduanya dijadwalkan untuk saling bertarung satu sama lain di Palace desports Orleans, Perancis sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Kemenangan tentu saja menjadi ambisi utama Bagas Fikri dalam match kali ini Pasalnya ini adalah final pertama bagi ganda putra asal Indonesia tersebut sejak terakhir kali meraih gelar juara Al-England pada DC 2022 silam Namun mengalahkan Chen Liu bukanlah perkara mudah Pasalnya pemain yang masih tertahan di peringkat 81 dunia itu saat ini tengah berada dalam performa terbaiknya Bayangkan saja mereka yang berstatus sebagai pemain kualifikasi Orlean Masters 2023 justru mampu menembus partai final Nama mereka mulai diperhitungkan sejak berhasil mengalahkan ganda putra tuan rumah Lucas Corfei Runan Labar di babak quarterfinal kemarin Dengan skor 21-17, 19-21 dan 21-10 Tak hanya itu, mereka juga sukses kandaskan wakil dari Cines Taipei, Lee Ji Hui yang posuan dengan kemenangan stretch game 21-15 dan 21-15 di partai semifinal kemarin Artinya, Bagas Fikri harus bermain fokus sejak menit pertama Usahakan meminimalisir kesalahan sendiri dan manfaatkan kecepatan serta backhand smash yang kalian miliki Untuk memberikan serangan kejutan kepada ganda putra asal Cina tersebut Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ingin meminta saran dari kalian semua Lebih baik permainan seperti apa yang harus dikeluarkan oleh Bagas Fikri agar bisa mengalahkan Chen Liu Apakah Bakri harus bermain agresif sejak pertandingan dimulai Atau lebih baik bermain tenang dan taktis sejak menit pertama Tulis saran kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga awal lesannya